Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di Manungsa Channel dalam serial diari game episode ke-30 Game-nya adalah Dragon Quest Monster atau Dragon Warrior Monster di versi baratnya Dan kita akan kembali dalam petualangan Terry mencari kakaknya yang diculik Dan di part yang sebelumnya, gue udah menyelesaikan juga kelas A Maksudnya arena ranking A, kemudian juga sudah menyelesaikan Gate of Reflection Yang merupakan bisa dibilang Traverse Gate terakhir di Kingdom of Great 3 ini Dan di part kali ini kita akan menyelesaikan arena ranking yang terakhir Atau udah S-Class kemarin itu Jadi harusnya ini adalah yang Stary Night-nya Dan itulah kenapa alasan gue grinding level monster-monster gue sekarang udah di level 40-an semua Jadi ini udah, harusnya sih statusnya udah gila-gila banget Karena gue sejujurnya udah nge-chiss di hampir semua dungeon gitu kan Jadi ya harusnya sih tidak masalah gitu kan Dan langsung saja kita memulai ya Fight to your hearts and content, are you ready? Yes, of course Announcing representative of Grid 3 Iya kan, Terry Kita adalah representatif ya Atau perwakilan gitu Dari Kerajaan Grid 3 Oke ini dia Ladies and gentlemen, welcome Tonight is the night you have been waiting for Monster-masters from all over the world will display their talents for us The kingdom that defeats all the others will own the day Which kingdom will wear the crown of victory? Let's begin! Uh, rame banget ya penontonnya Buset ya kan Inilah dia ya kan Pertandingan yang pertama ya Big Trunk versus Grid 3 Oke Let's begin! Oke, here we go baby Ya kan? Dengan kekuatan yang kita punya sekarang sih Harusnya sih Wah gila dia menurutnya Oroching atau Sword Gone Oke Sebenernya gak ada yang strategi yang berbeda ya Jadi kita pake charge-charge dan juga cautious untuk jaga-jaga aja gitu Sido pake white air Uh, hampir 200 damage-nya gede banget ya kan Draft Lord pake white air Basically skill yang kurang lebih sama Uh, tapi damage-nya lebih gede pake dari si Apa? Lebih gede si Sido ya Centaur tidak berhasil mendamage karakter kita satupun Dan Hagon menyerang Centaur langsung menimba Aduh, easy banget ya kan The rap of Grid 3 won by enchanting us with a variety of graceful techniques Let's continue! Mari kita lanjutkan katanya Dan ini adalah pertandingan yang kedua ya Oh, pohon mati ngelawan pohon hebat ya kan Let's begin! Namanya pohon mati, Dead 3 ya kan? Aduh Oke ya kan Andreal, Unicorn, dan Mad Dragon Nah gitu udah pernah punya semua ya Oke, cacat dan cautious aja Let's go! Draco Lord, normal attack 24-40 Gila, langsung mati lagi Di warfire sama si Sido Anjir, cuma 67 Berarti dia kayak ada resistance sama fire ya Oke lah, sisa Unicorn mati Di Invermos Justru di Draco Lord ya paling sakit ya Oke, langsung kita attack normal aja Kalau begitu Uh, 240 Terlalu epic ya kan Ladies and gentlemen Let's begin the final match Inilah pertandingan finalnya ya There are two kingdoms that won all their matches Ada dua ya Yang memenangkan seluruh pertandingannya ya Dan inilah adalah pertandingannya Let me introduce the two surviving masters First, the rap of the host kingdom Grandtree From out of the dresser The young, new, and talented monster master Terry Welcome, 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 welcome Terima kasih, terima kasih, terima kasih Terima kasih, terima kasih, terima kasih And now The fear of the town The hairy Three eyes Berambut Mata tiga ya kan Pemakan monster The rap of gridlock Remove her mask Give a big creature welcome to What? Bukan yang nilai kakaknya kita ya Eh? Nani? Why? I can't believe Why, Terry? Why? I see You were proud here just like me I was proud to gridlock I was made to be a master by the king of gridlock I couldn't go home until I got a victory I had a choice To work hard Then I heard a rumor about gridlock That there was a promising little master I couldn't believe it was you, Terry Terry I'm glad to see you again But after all of this There is no turning back Tidak bisa mundur kembali ya Ready? Terry? This bike will be our reunion Uh, jadi ternyata Master dari gridlock itu kakak kita sendiri Plot twist bangke ya kan Uh, diadu domba ya kan Aduh Dan inilah dia Metal King Quattle Dan juga Rainhawk Kayak lagi-lagi kita udah pernah punya semua monster-monster itu Jadi ya Nggak khawatir sih gue juga Dracolor pake Big Bang Tuh No effect di Metal King Tapi 140-an dan 130-an Di Em, apa Kedua monster lainnya Sido Hmm, langsung meninggal ya kan Di normal attack Argon 120 damage Uh, full slash cuma 1 damage Wah, Rainhawknya ngapain tuh? Buset, 141 Gila damage-nya Meri banget Rainhawk Oke Em, tapi gue yakin dengan kekuatan yang kita punya sekarang sih Harusnya Damage-nya Gila, kuatalnya Hmm Kuatalnya bisa Ngedodge serangan kita ya Pokoknya nggak berbahaya nih Karena Eee Damage-nya Rainhawk tuh cukup sakit gitu Oke, nice ya si Hargon Eh, apa Iya, Hargon pake ngeheal Jadi kita tidak perlu khawatir ya kan Dracolor attack 240 240 ya Dan 226 Hahaha I'm sorry sister but We are We are much stronger than you Ya Mohon maaf Karena saya grinding Grinding gitu Kok grinding gitu Terry You were strong Kamu kuat sekali Gitu kakak kita ya kan Iyalah Saya grinding kakak Kamu nggak grinding ya Makanya grinding dong Hahaha Dan dengan demikian Berarti kita sudah memenangkan Eee Pertandingan Starry Night ini Dan agak Kocak juga gitu Kita kan Tujuan kita memenangkan turnamen ini Supaya Eee Bisa bertemu dengan kakak kita Milayo You are useless now Wait, what? Eee Kamu ngapain Warubo Warubo Oh Diculik lagi kakak kita Bang Oke Oh I see Dan ini adalah penampakan Kingdom of Great 3 Ketika kondisi Ini ya Tengah malem ya Makanya Starry Night Malem berbintang gitu Wah Oh Terry Well done You won Kata si Kingdom of Great 3 My kingdom finally realized It's long time dream You are the true master The Starry Night monster master Well You were able to find your sister Kau berhasil bertemu dengan kakakmu Tapi sayangnya Dia kembali diculik ya Dan kau Bisa menemukannya dia Kalau kau membuat Atau Apa ya Memberikan permintaan Ya kan Oh Sudah dimulai Look at the sky Oke Jadi kita disuruh Apa namanya Ya Menggunakan Ini kita ya Privilege kita memenangkan Starry Night Untuk Meminta Memohon gitu Dan akan dikabulkan gitu Katanya Kita lihat Apa yang akan terjadi Wih bintang-bintang Indah ya Wih bintang jatuh Oke Bintang jatuh Wah Dan ya Permintaan kita basically Aku ingin bertemu kakak Aku ingin kakak kembali Gitu Banyak ya Bintang jatuh Ini bintang jatuh Atau meteor shower ya Ternyata meteor gitu Batu meteor Agak ngeri sih Kalo meteor ya Bukan doa dikabulkan Tapi meninggal gitu Hancur planet-planetnya gitu Aduh Tuh Apa yang terjadi Kok ada Itu Eh Nani Oh mungkin Ini kita dikabulkan ya Permintaan kita Maksudnya dikabulkan Oke Sudah kembali lagi ya Your wish will be granted By the stars ya Permintamu akan dikabulkan Bintang-bintang I have a proposal To make Terry Aku punya Proposal nih Ya kayak permintaan gitu Juga lah gitu Kenapa kau tidak tinggal disini Jangan kembali ke duniamu Orang-orang di Atau rakyat dari Grid 3 Dan aku sangat Menyukaimu Katanya Semuanya Pasti akan senang Kalo kau tinggal Gimana Mau tinggal disini kah Mohon maaf Saya pengen pulang aja Pengen tidur gitu ya Oh kau tidak mau ya Aku mengerti Kau harus mencari kakakmu Maaf Telah meminta seperti itu ya Oh Kenapa kau tidak Ke chamber deep In shrine of steady night Oh Jangan-jangan ada portal baru Atau travel street baru Only pictures are allowed To go there Hanya pemenang yang bisa kesana ya Also it was the place You first appear Oh Tempat pertama kalo kita mampir Atau hadir Atau bisa teleport kesini ya You might find something there Oke Dan kita sudah kembali Mengontrol karakter kita Tapi tidak bisa melihat monster kita ya Oke Berarti ini Apa namanya Ini di Monster Stable itu dimana How to get there Coba kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya Terry congratulations on your victory Grandpa sleep will be proud Ketua dia Yoi If you didn't help me I will be here right now Thank you Terry And congratulations on your victory Please be my friend forever Yoi tentu saja Ini bocil yang biasanya gak percaya dengan kita Yo I heard you won ya Is it just a dream that you won? Gila masih gak percaya dia Kalo misalnya kita juara Buset Oh Terry you did it You did it His majesty is very happy Unrelieved Gitu dia Nganu Ini Nginyuna caranya untuk Balik ya It's unbelievable to fight again I made a song about you and your sister Oh Terry and Mila you are La 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 Ini kenapa nih I dance so much And I feel dizzy Iya jangan muter-muter dong Terry you did great Okay Masih belum tau nih Cara untuk kembali ya kan Now you became a true master I was a master once I won a victory in the tournament I was proud here just like you Oh it's It's as if we are honored by the brightness of stars Now go to the shrine and seek the truth of this night Follow me to the shrine Yes Ini yang kita inginkan ya Now let us go to the shrine of Sterynine Oh dia juga Dari ini Ini apa Dari dunia lain juga kesini ternyata ya Oh gue baru tau gitu Now step to the back Jadi disini tempatnya Di belakang kita bisa nge-breeding-breeding sama nge-hedge itu ya kan It is filled with the star that fell to the ground Your visit makes them flare Soon it will come any second Okay Masih cutscene ya kan What is happening I can't do anything Okay tiba-tiba ada bintang jatuh di dalam sini ya kan Agak kocak gaming sih Tapi oke Oke What is happening Apa tiba-tiba muncul traveler gate itu disini Terus kita lanjut ke gate yang terakhir Atau gimana Agak gak cocok ya lagunya ya menurut gue ya What is happening A monster egg Isinya apa Whataboo Oh yes This is the new spirit of grid 3 Oh ini spirit yang baru dari grid 3 Terry ini adalah Arti yang sesungguhnya dari Steri 9 Atau malam berbintang ya Whataboo itu lahir dari The true master and the power of grid 3 That is the reason Why the ancestor of Whataboo Had to have us hold the tournament Eventually Whataboo's Go on journeys And create new grid 3 Now Terry Go on You can go back when you touch Whataboo You will find your sister Yes Just like me in the past Touch Whataboo Oh oke Dan Apakah kita kembali ke dunia kita Muter ya Tiba-tiba muter Gitu Oke Aduh Aduh Apakah ini artinya kita sudah menyelesaikan permainan Or what Kembali Beneran kembali dong Kembali ke dunia kita Ke dunia nyata Heee Oke Gue udah bisa ngontrol kembali karakter ya Terry look at the bookshop of fairy tale Once upon a time There was a little boy and a little girl in a village Oke Basically the same thing ya Terry look at the stuffed animal Something is written on it In tiny cute letters Property of Milayu Mungkin kita langsung disuruh ketemu kakak kita ya Kakak Kakaknya tidur Ehm Oke Nani Balik lagi kah Enggak Eh Are you Oh mungkin kita ke kanan ya Mungkin kita ke kanan Oke Eh Kaget gue Ini ngilang Oh kita cek ini kali tempat kita teleport Terry look in the dresser And didn't find much Eh Nani Oh Oh bangun kakaknya Oh dia nguap ya kan Aku tidur Ini apa Nyenyak sekali gitu deh Oh Terry Sudah berapa lama kau terbangun Oh gak mungkin Ini masih tengah malam gitu deh Kalau kau bangun terlalu malam Monster akan datang dan akan menculikmu katanya Ayolah tidur balik Balik tidur katanya Aduh hampir aja ya Aku hampir menang katanya Apa Oh hanya mimpi Terry Oh dia menganggap itu mimpi Kita bertarung loh di mimpiku katanya Apa Terry Kok juga punya mimpi yang sama katanya Kok bilang itu bukan mimpi Dan itu nyata Yes of course katanya Iya Rasanya pertarungannya seperti nyata katanya Tapi Itu bisa aja cuma mimpi ya kan Kok ada di dalam mimpiku Oke sekarang Terry Ayo kita kembali tidur ya Sweet dreams Mimpi indah Eh Oh Terry katanya Apa tuh Apa ini di kantungmu katanya Apa di kantung Daging Daging Oh my goodness But Oke So Maybe Yeah Ya Oke 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 Jadi gue baru habis baca guide ya Secara umum Jadi memang gamenya selesai sampai disini Tapi sebenarnya masih ada lagi Apa ya Istilahnya tuh content bonus stage ya Gue sebenarnya udah sempet baca juga sebelum-sebelum Cuma gue belum baca detailnya Kalau ternyata tuh stopnya sampai disini Gitu ya kan Alright Jadi setelah ini sebenarnya kita masih bisa lanjut lagi Basically kayak Apa ya Kayak Ya post screen Bukan post screen juga sih Emang Emang content setelah tamat dulu gitu kan Dan nanti ada sekitar Beberapa Apa namanya Traverse gate lagi Yang mungkin bisa kita Masuki dan kita jajal ya kan Dan tentu saja Kita akan jajal semua ya Satu persatu Kita coba selesaikan Tapi Mungkin tidak sama seperti Di part-part yang sebelumnya Dimana gue mungkin Akan lebih Banyak ngeskip Ngeskip di tengah-tengahnya gitu Karena ya basically sama aja Kayak Kayak Di gate-gate yang sebelumnya gitu Jadi nanti kita kayak Gue akan coba masuk Terus nanti gue lihat Apakah ada sesuatu yang menarik Di dalam Traverse gate-nya itu Kalau misalnya gak ada Kita langsung skip aja Sampai nanti Misalnya ketemu bossnya gitu Karena Gue lihat-lihat Ini ada lumayan banyak banget Gitu loh Traverse gate-nya Gue takutnya Kalau misalnya Satu persatu kita Ngejadiin satu Satu episode gitu Misalnya Setiap dua gate Kayak misalnya di Part-part yang sebelumnya It will take a lot of time And I don't think That would be Very good Even for you guys To watch Jadi ya Biar lebih efektif Jadi kayak gue bikin Satu episode lagi Tambahan khusus Untuk menyelesaikan Semua konten-kontennya gitu Harusnya sih gak ada Yang gimana-gimana banget ya Tapi ya Menarik lah Untuk dijajal gitu Oke Jadi mungkin sedikit review aja Menurut gue Nyangga pikir udah tamen ya Ini basic udah tamen-peneran sih ya This is a very very good game Kalau misalnya Kalian belum pernah main Pokemon Belum pernah main game Digimon yang di PS1 Gue yakin mungkin Feelnya akan jauh lebih Lebih apa ya Lebih Lebih menyenangkan gitu Karena Sejujurnya Pokemon Dan juga Digimon itu Banyak sekali Kayaknya mengambil Refresh dari game ini Kayaknya gitu ya Ya walaupun sebenernya Konsep nangkep monster pertama kali itu Adanya di Dragon Quest 5 ya Kalau gak salah ya Sama Megami Tensei Bukan scene Megami Tensei ya Tapi Megami Tensei Kayak basically The first game Oh ini nih nih Ada post credit disini lagi kayaknya nih Watabo Kebangun semuanya Give me that meat ya Kasih aku dagingnya Katanya Give me the meat And I will be your pal Kalau kasih dagingnya Aku jadi temanmu Katanya Tentu saja kan kita kasih ya kan Watabo Dan bersambung Kalau mau di save ya Tentu saja dong Please turn up the power Oke jadi Ya gue rasa kita akan mengakhiri Sampai disini aja dulu ya Dan sekalian gue tambah lagi reviewnya Apa Ya pokoknya salah satu Genre yang nangkep-nangkep monster itu Awalnya dari Megami Tensei Terus habis itu juga sedikit Diterapkan di Dragon Quest 5 Dan akhirnya menjadi Sesuatu yang Menjadi genre tersendiri juga gitu Nangkep-nangkep monster Akhirnya jadi ada Pokemon Kemudian ada Digimon juga gitu kan Dan di Dragon Quest Monster ini Memang khusus untuk nangkep Nangkep-nangkep monster monster itu gitu Gue jujur happy banget Gue seneng banget mainnya Grindingnya juga seru banget Terus juga kombinasi-kombinasi Breedingnya juga menyenangkan banget Walaupun ini karena ya Mainnya di versi Game Boy Banyak banget limitasi-limitasinya Tapi Dengan limitasi sekecil itu pun Dengan limitasi yang Apa namanya Yang Bukan kecil malah Kayak banyak banget disana-sini gitu Tapi tidak mengurangi esensi Menangkap monsternya Tidak mengurangi esensi Fun ketika kita Breeding-breeding monsternya gitu Dan Nggak perlu harus mikir Terlalu berat Untuk tahu kayak Oh Apa ya istilahnya tuh Kayak Oh harus level segini Harus level segini Nanti turunin skillnya Begini-begini Nggak Yang penting kita tahu Kayak monster ini Gabung monster ini jadi apa Dan Ya tinggal lihat di guide aja gitu kan Kombinasi-kombinasi terbaiknya Kita ikutin aja Dan nanti akan menjadi monster yang kuat Kayak misalnya gue punya Itu di team gue sebelumnya gitu Pake Dragon Lord Pake si Sido Pake si Hargon gitu kan Dan abis itu basically tinggal grinding level aja gitu Untuk mencapai Potensi maksimalnya gitu Walaupun sebenarnya juga Kalau memang kalian agak repot ya Bisa pake Cari Turunan skillnya harus pake yang ini Yang ini Lebih ribet Cuman ya Hasilnya juga lebih maksimal Tapi kalau cuma sekedar mau casual Kayak gue aja gitu kan Ini udah menyenangkan banget Dan ini juga bisa dibilang Jadi kayak Apa ya Game yang sangat-sangat Bisa menghabiskan waktu Dengan cepat tanpa kita sadari Dan gue bisa ngebayangin Di versi sekarang Karena kan baru-baru ini ya Di Nintendo Switch tuh Rilis Dragon Quest Monster Prince of Darkness ya Kalau gak salah Dark Prince gitu Kalau gak salah Dan itu ratingnya tinggi banget Jadi gue sangat-sangat Apa ya Excited juga untuk Pengen terus melanjutin game ini Karena Franchise dari Dragon Quest Monster Ini juga ada banyak gitu Dan semoga Di setiap game yang kita mainkan Itu ada Quality of life-nya QL-nya Yang menyenangkan Yang membuat game-nya Jadi lebih seru Karena ini aja udah seru banget Dengan segala Kesimpelan di dalamnya Walaupun yang harus gue kritik adalah Nangkep monsternya tuh Enggak banget gitu Kalau Pokemon kan jelas gitu Kita lempar Pokeball Kita ngurangi darahnya Apa segala macam Kalau disini Ya Basically Mengandalkan Rate doang gitu Chance-nya doang gitu kan Jadi kita kasih daging Kita kalahin musuhnya Yaudah berharap Kita kena chance-nya itu gitu loh Dan musuhnya bisa kita dapetin gitu Kalau gak ya Terpaksa mau gak mau Karena gue main di emulator Si enaknya gue masih bisa Pake safe state sama load state gitu kan Jadi tinggal diulang-ulang-ulang Terus aja saveannya Sampai gue bisa dapetin monsternya gitu kan Nah jadi Ya semoga aja Di seri-seri berikutnya yang Dragon Quest Monster 2, 3 Dan seterusnya Sampai yang terbaru nanti Ada Ada caranya yang lebih baik Yang lebih mudah Yang lebih seru ya Untuk Untuk bisa mendapatkan monsternya gitu Tapi basically Secara umum Gue suka banget game ini Gamenya simple Gak banyak mikir Tinggal Ya Naik Apa namanya istilahnya tuh kayak Grinding Selesaikan tiap dungeon yang ada Mudah basically selesai gitu doang gitu Jadi Sangat-sangat menyenangkan gitu Sangat-sangat enak dimainin Segala umur bisa mainin game ini Musiknya juga lumayan menyenangkan Terus juga Design-design monsternya juga seru Ya namanya juga di Game Boy Jadi gak bisa berharapannya Terhadap grafik ya Tapi dari sisi gameplay I love it so much ya Kalian bisa nyoba sendiri Atau misalnya kalian males Ya tinggal kalian nonton aja video Oke So Mungkin ini adalah ending Dari Dragon Quest Monster Tapi Berikutnya ya Kita masih akan Nelesaikan lagi Post Gamenya ya Masih ada banyak banget Apa namanya ya Dungeon-dungeon berikutnya Atau gate-gate berikutnya Nanti kita akan selesaikan Di part yang berikutnya Oke Sekali lagi terima kasih Semoga kalian terhibur Dan kita akan ketemu lagi Dalam serial dari game episode Ketiga puluh Gamel Dragon Quest Monster Bisa dibilang Bonus 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 video ya Bonus part Apapun itulah pokoknya Tambahan Bisa jadi satu video Bisa jadi dua video Atau bisa jadi tiga video Tergantung seberapa lama Gue bisa menyelesaikan semuanya Oke Segitu dari gue Sampai kita bertemu lagi Bye bye Thank you semuanya